Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah Alhamdulillah di bagian jarak ini kita bisa bertemu meskipun tidak secara tetap muka dengan cara daring yaitu dalam jaringan semoga senantiasa dalam melindungi Allah diberikan kenikmatan anugerah sehat walafiat ilmu yang bermanfaat tetap iman Islam amin Allahumma amin semoga pagi hari ini kalian bisa memperhatikan secara betul-betul jangan sambil ya bercanda dengan temannya yang di pondok yang di rumah ya fokus lah saya akan melanjutkan dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Eko yaitu tentang teks laporan hasil observasi namun sebelum namun sebelum namun sebelum teks laporan hasil hasil observasi saya akan mengulas dari awal yaitu bab satu mempelajari tentang teks deskripsi apa itu teks deskripsi nah kalau seperti ini seenak tetap muka jelas karena apa bisa mengulas membahami yang dari yang lampau secara langsung kalau seperti ini ya saya berbicara sendiri kalian melongo merhatikan saja bab satu yaitu teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan secara jelas objek tempat atau peristiwa yang digambarkan tersebut sehingga Pak pembaca seolah-olah tahu merasakan yang terjadi nah bab dua yaitu tentang mencipta cerita fantasi ini yang mengajar bab dua itu Pak Yasin yaitu Ustadz yang baru dalam mapel bahasa Indonesia tapi mencipta cerita cerita fantasi itu gambaran peristiwa yang sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita nah itu yang dipaparki oleh Pak Yasin pertemuan ketiga kalau tidak salah itu bab ketiga yaitu teks prosedur yang mengajarkan saya sendiri karena beda-beda ya teks prosedur kemarin itu membahas tentang teks yang berisi instruksi atau arahan kepada pembaca tujuannya apa supaya pembaca bisa sesuai dengan arahan atau perintah di dalam cara atau memakai dalam sesuatu nah itu supaya benar-benar sesuai dengan arahan dan takarannya pun pas rasanya pun tidak lebih dari yang diharapkan oleh yang mempunyai produk tersebut nah sekarang yaitu bab empat yaitu membahas tentang definisi teks laporan hasil observasi kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Eko yang diberi contoh tentang ikan cupang kalau tidak salah itu ada tiga jenis ikan cupang berbagai macam-macam itu kalian saya lihat itu wah sangat nyimak karena lihat ikan cupangnya bagus-bagus kayaknya observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan kegiatan pengamatan terhadap keadaan bisa objek atau peristiwa yang akan kalian teliti teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis nah ini kalian wajib kalau mau membuat harus melaksanakan kegiatan dulu setelah kalian melakukan atau melaksanakan kegiatan baru bisa membuat laporan hasil observasi tersebut ciri dan tujuan ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi disusun secara cermat bersifat meyakinkan dapat dibuktikan kebenarannya atau berupa fakta yang benar-benar terjadi tidak bisa dianggap atau tidak diragukan lagi itu yang dinamakan dibuktikan kebenaran atau fakta disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dibahami isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep objek yang dibahas bersifat umum umum itu belum jauh baru menjelaskan sebagian saja belum ke poin-poinnya menerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu ada rinci ini semua berarti sistematis ciri bahasa teks hasil laporan observasi itu berdasarkan istilah istilah itu penggambaran istilah apa yang kalian amati tadi lihat tadi kata baku kata baku itu kata yang sesuai dengan kaedah yang disempurnakan kalimat klasifikasi adalah sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifatnya terus kalimat definisi nah itu informasi dalam teks laporan hasil or first observasi nah ini langkah-langkah menemukan informasi penting sebagai berikut informasi-informasi penting dalam teks laporan hasil observasi itu perbandingan dengan teks laporan tersebut langkah langkah-langkah menemukan informasi informasi penting dalam teks hasil laporan teks laporan hasil observasi kalau kalian ingin mudah menemukan sebuah informasi kalian harus membaca keseluruhan teks laporan tersebut keseluruhan itu gimana ya mulai awal sampai akhir dengan peliti tujuannya kalian nanti mudah memahaminya dan cepat menemukan hasil inti dari bacaan tersebut yang kedua memahami isi teks laporan hasil observasi memahami kalau kalian membaca keseluruhan pasti menemukan isi apa yang diorapkan setelah menemukan isi yang ketiga kalian menemukan ide pokok ide pokok itu biasanya terdapat pada awal awal paragraf karena apa ide pokok atau gagal susahan utama itu biasanya terdapat di awal kalau tidak di awal ya di akhir kalau tidak di awal di akhir juga bisa itu namanya paragraf campuran kalau ide pokoknya yang terdapat di awal itu dinamakan paragraf deduktif yang inti pokok pikirannya di awal yang setelah deduktif yaitu induktif inti pokok pikirannya terdapat di akhir oh malah ngantuk raihan syah sambil mendengarkan nyampe nyaman rasanya ngantuk selanjutnya simpulan isi teks hasil simpulan isi teks laporan hasil observasi simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk peta konsep simpulan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk gagasan pokok nah itu kalau gagasan pokok secara rinci konsep itu inti-intinya langkah-langkah menemukan gagasan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi setelah tadi disuruh membaca keseluruhan menemukan isi menemukan pokok-pokok sekarang mendaftar dicatat kata-kata kunci pada teks contoh gimana contoh contoh tentang paragraf deduktif misalnya ruangan kelas 7A sangat indah dan menyenangkan contoh ini ya indah dan menyenangkan ini masih umum belum kekhusus kok saudara ini indah ke pi gimana ada apanya kok diartikan menyenangkan itu bagaimana ini belum jelas perlu ditanyakan lagi nah ini harus mendata dikatakan indah dan menyenangkan itu dijelaskan dengan kalimat selanjutnya yaitu ruangan kelas 7A lantainya sangat bersih terus warna dindingnya berwarna hijau sehingga mata terasa enak dilihatnya itu terus ruangan 7A terdapat di dalam atau di jauh dari jangkauan jalan raya dari sehingga kendaraan yang lewat itu tidak ada sehingga terasa nyaman enak terus memetakan bagian-bagian pada hasil observasi dibetakan di kumpulkan dimetakan itu di bagian di kumpul ini bagian ini bagian ini nanti supaya jelas tiga memetakan paragraf memilih kalimat utama dan penjelas terus yang keempat menemukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain kalimat utama dijelaskan kalimat lain itu seperti kalimat yang awal itu masih umum dijabarkan lagi ke kalimat selanjutnya menemuskan inti kalimat utama itu langkah-langkahnya struktur dan ekspek kebahasaan teks laporan hasil observasi struktur teks laporan hasil observasi aspek kebahasaan pada teks laporan hasil observasi nah ini struktur laporan hasil observasi itu secara umum bagian manfaat dan simpulan bagian-bagian ini banyak struktur laporan hasil observasi definisi umum umum itu belum jelas perlu dijelaskan di bagian bawahnya deskripsi bagian menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi tentang ruangan kelas 7A sangat indah dan menyenangkan nah itu masih umum bagiannya ruangan yang berukuran 7x10 meter cukup untuk menampung 40 siswa nah itu menjelaskan tentang bagian ruang diartikan menyenangkan cukup untuk menampung terus bagian apa lagi ruangannya sangat bersih tadi karena lantai selalu dibersihkan atau dipikat dijalankan terus sehingga terjaga kebersihannya deskripsi bagian dan manfaat itu bisa dibaca di dalam LKS maupun yang dulu saya kirim berupa file simpulan juga nah itulah dari materi hasil teks laporan hasil observasi demikian dari saya semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum kepertanyaan tadi katanya ada yang tanya alenia itu apa Pak tadi alenia itu yang ditanyakan dari sebelum saya tadi lho materi PKN itu bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran itu yang dinamakan alenia terus saya menjelaskan lagi yang pertemuan keberapa itu Pak apa bedanya tujuan tujuan fungsi dan tujuan fungsi dan tujuan itu bodoh pada dasarnya itu sama tapi kegunaannya yang berbeda kalau tujuan itu berkaitan dengan manusia apa tujuan uribmu ya gole ilmu kalau fungsi fungsi itu berhubungan dengan benda jadi kegunaannya berbeda nah itulah perbedaan antara fungsi dan tujuan itu saya jelaskan kembali yang dulu ya terima kasih saya masih ingat karena dulu kebetulan hostnya saya Pak nah anak-anak semuanya ini saya buka ketika mungkin ada yang mau ditanyakan jadi saya persilahkan semisal kalau enggak ada ya bisa beri saja masih sepi-sepi malah enak kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di chat di kolom komentar bisa langsung saya bacakan ini sebetulan kita berjumpa dengan Bapak Bapak ahli bahasa ada yang tidur ada yang memerhatikan serius saya ambil senyum-senyum di pondok PT Yehi R oh berarti yanbu ya yanbu ya deskripsi ini ada Pak di Muhammad Askamuna ya deskripsi umum itu apa Pak deskripsi umum nah ini penjabaran yang disampaikan secara umum yang belum dirinci atau belum dijelaskan perlu penjabaran lagi deskripsi umum gambaran secara umum nah itulah yang dinamakan deskripsi butuh penjelasan atau butuh rincian lagi karena masih umum ya seperti tadi saya contohkan itu misalkan pondok PT YHR itu sangat indah karena apa sangat besar siswanya banyak terus terjaga kebersihannya siswanya cerdas-cerdas karena ahlul Quran nah itu sangat indah dan menyenangkan terus halamannya lewas bisa dibuat untuk futsal bersama nah itu menyenangkan sekali itu nah itu butuh penjelas seperti PT YHR ini cerdas-cerdas ini karena bimbingannya sangat bagus ya ini jadi tadi kaitannya dengan deskripsi umum ya penjelasannya ini ada lagi Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak minta nomor WA Guru Bahasa Indonesia ini saya yang jawab otom jeningan monggo dari kelas apa itu disampaikan kelas 7 Pak ini Pak 7 M M saya bukan wali kelas 7 ya ya saya kasih catat ya sewaktu-waktu kalau butuh 0 8 5 7 2 7 0 9 0 5 0 6 nah itu nomor WA bisa bisa semua bisa semua ya jadi kalau kalian masih ada sesuatu hal yang memang perlu ditanyakan bisa langsung di jabri saja sama Pak Oke terima kasih ini tambah satu lagi terakhir ini satu langsung dua ini Muhammad Akhtar Pak investigasi itu apa dan juga sistematis itu apa kalau sistematis itu harus urut dari awal hingga akhir itu sistematis kalau investigasi secara umum itu penggambilan dari bukti-bukti yang sudah ada yang sudah ditemukan itu investigasi termasuk pencarian bukti pencarian bukti nah gitu ya anak-anak jadi itu tadi jawaban dari Bapak Hakim kaitannya dengan apa yang disampaikan terkait observasi itu bisa nanti kalau ada yang memang perlu ditanyakan lebih lanjut bisa nanti hubungi Pak Hakim tadi sudah dikasih nomor WA-nya terima kasih Pak Hakim atas penjelasan dan pemaparan dari mata pelajaran bahasa Indonesia dan alhamdulillah